Intro Pas banget Tante punya buku ini Mawar begini Coba kalian te buka Di halaman 38 38 Yang bacaan-bacaan dalam sholat Kalian tak tau pertama sholat gimana Menghadap kiblat dulunya Kalian berdiri terus langsung Baca niat sholat dalam hati Ada suka dan duka Tapi percaya Allahu Akbar Bila ada rintangan Berkanda Allah sayang Agar kita selalu Iya setengah begini Gak boleh keliatan juga tangannya Di dalam tapi yang kanan di atas Ya betul Langsung membaca doa iftittah Kemudian al-fatihah Ayo Alhamdulillahirrobbilalamin Al-Muhmanirrohim Maliki yaumiti Iyakana bua Iyakana syaim Ihdina syirotol mustaqim Syirotol ladinan amta alaihim Hoiril maghdubi alaihim Walab sholid Amin Apa jangan-jangan Gali sholat juga ya Hah Ngapain si Gali sholat sama Sari disana Sama temen-temennya Gali juga Gali teh benar-benar udah kelewatan Kemarin lebih pilih tolong Sari dibandingin Aing Terus sekarang Sholat sama Sari Kok nahun Gali Jadi kill Ayah benar-benar kecewa sama kamu Gal Itu bener gak ya Kalo yang gue liat itu om prajen Tapi emang dia udah bisa jalan Kalau ternyata dia udah bisa jalan Berarti selamanya dia bohongin kita dong Kalo dia bilang dia masih ngomong Anak Aduh 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 Kenapa bisa jatuh sih Aduh 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 Makanya kalo mau motor tuh hati hati dong Iya orang gak tau udah disitu Aduh Yaudah ayo Kita putih disana aja Aduh 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 H. illas Aduh Adili Ha U U U M Sebenarnya lo tuh mikirin apa sih? Sampai jatuh kayak gitu Oh Apa lo lagi mikirin Alina? Gue ngeliat kayak siluet ada Orang yang Postur tubuhnya mirip banget sama Om Prajak Keluar dari rumah Mbak Gondo Dan dalam kondisi sehat Berarti Om Prajak udah bisa jalan dong Apa-apa sama ini dia pura-pura aja ya? Pura-pura lumpuh biar Dapat simpatin dari kita semua Gue juga gak bisa bilang gitu Sider Soalnya kemarin juga pas gue ngeliatnya Kurang jelas Tapi kalau dari postur tubuh itu Om Prajak bawa Sebenarnya ya Gue sama saudara-saudara gue juga Curiga sama Om Prajak Dan juga Kita sempat mikirnya Meninggalnya Alina itu Dijadikan tumbal sama Om Prajak Biar dia bisa sembuh Tumbal? Ya Karena Kemarin Irsa sempat Dapet surat Bahwa Ada yang bakal kena tumbal Tapi Itu Gatau Yang ngirim suara IPP Irsa siapa Setelah lu Semoga aja Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax